Halo guys, selamat datang kembali di channel, kali ini kita akan review stand ya, kita unboxing stand ini Ini stand ultralight untuk servis sepeda ya, jadi anda membutuhkan stand ini Jika anda ingin merakit sepeda atau servis sepeda ya, kita akan unboxing, seperti apa bentuknya ini, ultralight ini Ultralight stand ini ya, oke jika anda menginginkan ini, ultralight stand ini, anda bisa beli di online shop seperti Lazada Karena barang ini dikirim langsung dari China ya, harganya 1,3 juta Oke Ya Ya Dapat ini holder nya, dapat kunci L nya, Perut nya kering amat Oke, kita akan buka, dan kita mau di sini ya, bawah tunya Keren juga ya. Keren banget nih. Keren loh ini makannya bagus. Boleh dibeli 1,3 juta asanya. Harganya bagus, murah dan cakep. Gila, mewah sekali ya. Jadi ini bisa diapain ya. Ini sudah puternya. Sebenarnya sudah puter. Sudah puter. Dan bisa disarik juga. Wow, ini dibilangin aja lagi. Ini juga ya. Wah keren banget nih. Dan yang bisa nih ya. Ini dikendorkan dulu ya. Dikendorkan. Tuh ya. Jadi ini dikendorkan dulu locknya. Baru ini apa ya. Ini puternya topernya ya. Wow. Ini locknya. Wah gila. Nyewa sekali ya. Ini dikendorkan. Ini dia bahannya. Ini dia ya. Locknya. Untuk grip handle-nya. Ini terbuat dari aluminium. Dan ini. Locknya. Untuk bisa memutar dia ya. Jadi kita bisa mengerjakan. Kita punya sepeda itu. Dari posisi bawah atau posisi atas. Oke. Jadi ini tempat atasnya. Di sini ada. Adjustmentnya ya. Untuk mengatur. Karena ini kalau dikendorkan. Kita bisa adjust dia. Jadi kita mau posisinya ini. Posisi di atas atau di bawah ya. Ya. Bisa. Dia bisa berputar. 360 derajat ya. Kalau udah oke posisinya. Ini tinggal di lock aja. Oke. Di sini akan locknya ya. Dan ini bisa dipanjangin ya. Ini maksimumnya. Kurang lebih 1,5 meter ya. Dan ini. Buat mengatur handle-nya. Untuk fiksasinya dia. Bisa diatur. Dan dikencangin dari sini. Oke. Ini dia kuat banget ya. Nanti kita akan coba. Untuk merakit sepeda di sini ya. Kualitasnya premium. Dan ini gak terlalu berat ya. Ringan banget. Sekitar 3 kg. Kualitasnya bagus banget. Tuh. Anda bisa lihat ya. Di sini ada locknya. Ini lock untuk mengatur. Ini lock untuk mengatur. Ini nya. Standnya ya. Dan ini nya. Yang buat tingginya. Oke. jadi sekarang ini kita catur dia posisi packing kita centurkan ini centur turun ya ini centur turun ya posisi packing ya pencangin lagi ini tuh, centurin pencangin ini centurin seperti ini ya seperti ini tuh ya tripodnya untuk service ya ini lock lagi oke selesai ini mau dipakai tinggal gampang tinggal buka ini kalau buka dia dia akan naik ini boleh ternyata pencangin dia pencangin ini dangin ini ini bisa diputar ya pencangin lagi ya pencangin lagi ya ya benar-benar ini pencangin lagi sepeda ya jika 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 Hai bedanya mau diservis Hai 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 ini bedanya sepedanya ini enak diatur enggak goyang ya stabil Oke guys demikian dari video kami Ronatech mengenai tripod sepeda buat servis semoga informasi bermanfaat dan berguna buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar tripod sepeda ini Oke sampai ketemu lagi di channel selanjutnya see you on the top guys bye